Halo teman-teman semua, kali ini saya mau share pengalaman perjalanan saya dan pasangan menuju Singapura. Ini perjalanan kami ini dalam rangka bulan Madu karena kami baru menikah. Jadi kita perjalanan pada 21 Februari sampai 24 Februari. Perjalanan kita pergi dari rumah dengan menaiki transportasi umum sampai tujuan di Bandara Soekarno-Hatta. Seperti terlihat di video, perjalanan sebenarnya saya naik MRT lanjut di naik kereta api Bandara BNI 46. Dan sekarang ini terlihat di gambar saya telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Perjalanan dengan kereta tadi, kereta Bandara sangat menyenangkan. Keretanya enak, dingin, rapi, toiletnya bersih, semua. Nah, saya agak kaget waktu tiba di Bandara, keluar dari kereta. Ternyata harus tap tiket kereta untuk move out keluar. Kalau tidak tap, tidak bisa, ada hak security. Saya nggak tahu kalau sampai tiket hilang bagaimana. Saat ini saya berjalan, berjalan agak keras karena mengingat waktu keberangkatan yang sudah lepet karena perjalanan ini di kereta terserang tidak secepat kilat juga karena ada delay pada kereta Bandara. Jadi, kemudian setelah sampai di Soekarno-Hatta, stasiun tujuan Bandara, ini ternyata harus naik Skytrain. Nah, ini terlihat saya menaiki Skytrain lagi. Skytrain itu kereta yang menghantar kembali 1, 2, 3. Jadi, letak dari pada tujuan atau kita tiba di Bandara itu berjarak lagi. Jadi, tidak langsung sampai di Bandara 1 atau 2 atau 3 yang jarang mendekat. Ini kan jauh dan harus menaiki kereta Skytrain atau moda transportasi lain. Kenapa naik Skytrain? Karena free. Dan, saya ingat, Skytrain ini seperti di Stolsa Island. Kalau di Singapura nantinya, saya menaiki kereta yang sama. Kereta ini membawa kita ke tujuan. Keretanya yang menarik karena melewati rail. Dan, ini terlihat di gambar cepat, padahal tidak. Saya cepatkan kecepatan standar mungkin yang minimal 20 km per jam Anda. Keretanya anjaman, dingin, tidak menarik seperti kita berwisata. Nah, kita kalau mau naik ke ini, ke Skytrain ini juga gratis. Yang saya tahu, gratis tidak ada penghantaran biaya apapun lagi. Nah, saat ini sudah di-trip. Jadi, kalau yang ingin berwisata ke terminal, apa, naik free Skytrain, mungkin bisa coba datang ke tujuan Seattle akhir daripada kereta bandara. Teman-teman itu. Nah, ini sekarang sudah mau sampai di terminal 2. Sudah sampai terminal 2 yang saya ketahui, yang saya ingat. Sudah mau check in. Jadi, tanggal 21 Februari, ini sudah mulai terdengar kabar mengenai pandemi-pandemi yang COVID. Cuma, belum seketat pada bulan Maret. Jadi, ini masih ada yang pakai masker, masih ada yang tidak pakai masker, masih diperbolehkan. Kemudian juga di negara tujuan nanti. Ini sebentar, saya, ini saya sudah meluati imigrasi. Ternyata, keren imigrasi. Setahu saya yang cek paskot, sekarang saya tidak mau mengeluarkan handphone. Sekarang di ruang tunggu bandara, sebentar lagi akan menaiki pesawat. Nah, ruang tunggu di sini enak. Saya masih ada waktu untuk makan. Ternyata, ke depan saya bawa pisang. Nah, sekarang langsung pemisahan tiket dan langsung naik ke dalam pesawat. Sungguh menyenangkan, rasanya, suasana yang ingin, tidak panas. Naik menuju itu juga, seingat saya itu naik belalai gajah. Belalai gajah juga ada AC. Di penumpangnya sudah ada hirikan musik. Ada, kan namanya, tinggal milih. Ini bagus, nyaman. Karena, apalagi, walaupun jarak terkaki di bangku-bangku ini tidak selebar pesawat yang bagaimanapun. Tapi, tetap nyaman di duduknya. Tidak enak. Leher terasa enak. Suasananya enak. Apalagi, suasana terbang itu suatu pengalaman yang luar biasa. Karena, biasa, kan tidak terbang setiap hari. Saya tidak sering. Saya kebetulan duduk dekat jendela. Dalam mode airplane, mode pesawat terbang. Saya senang sekali rasanya. Bisa melihat bagian dalam pesawat ini. Ini saya lihatin tempat. Kalau saya bandingkan dengan saat-sekarang, yang mana penerbangan semuanya, ya belum lagi seramai dulu. Karena beberapa negara yang saya ketahui masih ada lockdown. Seperti Singapura. Jadi, kalau tidak bisa turis asal masuk segala Malaysia juga. Ini saya heran di pesawat. Ini heresia. Ada tulisan free wifi. Tapi, saya cari-cari tidak bertemu. Kebetulan, saya lagi tempatkan barang. Biar bisa duduk dengan baik, dengan nyaman. Ini kelihatannya, kapinya kan jarak sekian. Tidak terlalu gede jaraknya. Namun, teman-teman, lega sih. Kalau ada duduk, ya tidak apa-apa. Kecuali kalau naik turun, naik turun. Ini suasana hadiran pesawat. Ini pesawat A32E. Ini pesawat A32E. Saya ini badan kecil. Tapi, lihat ini yang sudah model baru. Saya kurang ingat ini model pesawatnya pas. Cuma, sudah yang cagak. Jadi, oke. Dan, heresia cukup terpercaya. Karena, masih sangat minim. Minim kecelakaan juga. Waktu itu. Nah, ini pesawat sudah mulai dimundurkan. Suasananya senang. Suasana muda apa namanya. Udara, cuaca juga oke. Ini banyak pesawat-pesawat is chill. Cuma, kalau saya ingat dulu. Waktu kecil pernah, saya naik pesawat badan besar. Badan lebar. Bidah beda rasanya. Dia lebih lega. Lebih, enggak tahu ya. Saya lupa untuk duduknya gimana. Cuma, kalau melihat ke jenilah. Lebih panjang gitu. Lihat ke belakang. Kalau ini teman-teman kan lebih ringkes pesawatnya. Tapi, ini pun dia sudah cukup lah. Suasana gimana ya. Kalau terbagi suasana atriolnya itu. Suasana menegangkannya enak gimana gitu. Kalau terlalu terlalu scary itu scary. Kalau ini kan keamanannya semua juga lebih. Kita lebih nyaman. Tidak seperti terlalu dibuat-buat. Yang terlalu dibuat-buat seperti tempat permainan itu. Kalau misalnya kondisi seperti stall. Jangan tahu dan gimana. Cuma, kalau kondisi sepertinya teman-teman nyaman. Apalagi hasilnya dingin. Kita seperti ini. Kita kendaraan. Kendaraan pribadi. Kendaraan umum. Itu kan kenceng jalannya. Bisa 60 km per jam. Cuma, kan kita berasa. Seperti biasa aja. Karena di dalam ini. Di dalam. Di dalam kendaraan. Sama sampai pesawat ini. Di dalam balutan pesawat. Badan pesawatnya. Kita juga dua pun. Cepetan ini. Tidak terasa. Sampai. Gimana gitu. Nah ini sekarang lagi antri. Untuk. Lepas selandat teman-teman. Lihat suasananya ini. Ini waktu memerangkan isi. Kita. Pukul 6. 6 kurang 10. Atau 5. 5 lewat. 45. 5 lewat 50 sore hari. Ini suasananya matahari. Juga tidak terlalu nering. Sudah mulai. Gimana. Nah. Enak. Terus. Seperti biasa. Saat mau terbang itu. Pesawat-pesawat pada mengantrik semua. Teman-teman. Jadi. Itu semua ada gilirannya. Saya senang nih. Berarti. Ini adalah. Saya berhatiin jalanan. Lampu-lampu. Di. Apa. Di runway. Pesawat yang mau mengantrik terbang. Gitu teman-teman. Nah. Ini. Sepertinya pesawat sudah. Lepas selandah. Sering mau lepas selandah sepenjang. Enak. Jadi. Pesawat itu. Saya ingin. Sering pakai pesawat. Cuman kan. Biaya tidak sedikit. Berbanding transportasi. Darat. Ya. Dan. Suasana gini juga. Kan harus. Memang wajib pandemi. Tidak semuanya. Sedih jauh. Juga. Beda. Kalau. Iya. Beda lah. Suasana harus. Berpergian. Buntuk waktu. Ya. Bidak sedentar. Terus mengatur. Buntuk waktu. Sejak waktu tetapnya. Kalau sudah terbang. Lihat ke bawah. Bukan tempat pesawat dulu. Karena kan sandaran besar. Luas. Jol. Bukti-bede. Aman kan. Sedangkan pesawat. Yang penting pesawatnya harus dirawat. Dikontrol. Lihatnya dimanuskan alaman. Sebetulnya. Nah. Ini saya rasakan penerbangan sekitar 1 jam. Lebih. Seharusnya 1 jam 40. 1 jam 50 menit. Cuman deh. Ring cash jadi 1 jam 30 menit. Yang saya ingat. Suasana juga. Di dalam pesawat. Makin lama makin dingin. Jadi kalau udah. Sekitar. 1 jam. Sekitar 1 jam. Dalam kabin pesawat. Mulai dinginnya berasa. Malah kalau kan kemudian. Terus tentu. Dibilangnya 36 menit kaki. Yang saya ingat. Jadi ingin. Jalan dalam. Lihat makin bawah. Makin kecil. Makin kecil. Makin kecil. Enak. Nanti. Sekitar. 10 menit kemudian. Kira-kira. Saat pesawat. Sudah. Tenang. Sudah. Melandai. Rata. Di udara. Itu mulai. Ditanya yang mau beli makanan. Kalau di Indonesia. Seperti itu. Karena kan. Long post. Carrier ya. Long post. Ini. Penelambangan murah. Itu. Nah ini. Sudah mau tiba di Singapura. Itu terbentuk awan. Yang kebal. Hitam. Nah. Tapi kenapa. Mungkin ini. Di gratis. Saya dengar. Kemudian tuh. Dari. Saudara di Singapura. Udah. Itu cawan. Di Singapura. Itu. Memang hujan besar. Di Singapura. Itu mungkin. Dari ini. Dibuat. Ini awan. Sehingga akhir. Jatuhnya di sana. Teman-teman. Di lokalisir. Di satu tempat. Jadi tidak terlalu. Ledak. Ledak. Tidak terlalu parah. Di suatu area. Hujan dikidakkan. Dikumpulkan di tempat lain. Tuh. Ini. Sudah gelap ya. Setahu saya. Ini memang lebih. Jauh satu jam. Lebih cepat. Satu jam ya. Lebih. Singapura itu. Seharusnya itu. Kalau. Tidak tercepatkan. Secara normal. Tujuh. Seharusnya. Tidak ada perbedaan waktu. Kalau jam matahari. Kalau pakai jam matahari. Antara Indonesia dan Singapura. Teman-teman. Semua. Pilih pesawat. Sudah ada lagi di Singapura. Jadi sebentar lagi. Nanti gambarannya. Ini yang dicengi panjang. Panjang dari. Benarai Jakarta. Karena lihat. Ini juga lebih lebar. Dalam terminal. Yang kemul. Segar. Tengah. Juga. Jadi. Tengah kelar-kelar. Nih. Sebetulnya. Oke. Nah. Di bawah. Karena memang. Panjang itu. Kemudian. Dilihat. pesawat pada musarnya cuman karena gelap tidak terlalu kelihatan ya cahaya di luar ini selamat menikmati terima kasih selamat menikmati penukaran akan melakukan penukaran tiket itu apa nama tiket MRT ya karena sudah beli di Indonesia ini kartu apa pembelian dan menukarkan tiket disana nanti harus tiket itu cuma ada isi berapa dolar harus kita bisa download lagi dengan menggunakan download itu tinggal yang dengan tunai dia ada letaknya di sini kita kasih tahu kita bisa download itu berapa gitu tinggal masukin lembaran uang kalau lewat ini ada biaya lagi dan temen-temen juga mudah jadi sebelum berangkat ya harus banyak nyari kalau mau efisien dengan harga-harga untuk operator internet disana saya bawa juga namanya dari Jakarta pakai Excel Sigo tuh dapat kota disini di bandaranya itu ini banyak tempat apa tempat-tempat objek wisata yang bagus jadi seperti hiu muda-muda hiu gitu dengan jadi teman-teman di sini saya muter-muter hingga ada apa namanya eh restoran-restoran udah ke mall beneran ini padahal baru terlalu empat bukan yang menang satu yang adalah terminal utama itu terlalu empat untuk satu lagi juga naik kecepatan tinggi ya naik kereta apa ya naik kereta bukan kecepatan tinggi naik kereta pokoknya dari terminal 4 ini kita mau ke terminal 1 itu bisa beberapa moda tapi yang waktu itu yang saya tahu ini langsung ada itu bus kalau moda lain saya lupa lupa-lupa ingat gitu itu apa harus naik bus juga nah setelah tiba-tiba di terminal 1 langsung ada air terjun yang dinamakan air terjun indoor tertinggi tinggi pokoknya tinggi air terjun dingin suasana mall dingin tuh air terjun itu seperti ruang teater ya besar dingin sejuk udah itu banyak musik banyak lagu banyak naun sebanyak orang-orang berkumpul senang sekali rasanya reks itu lagu-lagu permainan cahaya bujik tuh temen-temen dan kemudian dan kemudian dan kemudian selamat menikmati 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 kembali ke perihatan jauh buksan Tonsa yang jauh lagi ya ini sakit banget ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati boleh ini jangan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati situasinya waktu itu sudah mulai karena sudah mulai ada suara-suara pandemi mungkin jadi tidak terlalu ramai ya walaupun pangki lihatnya itu harusnya tidak terlalu silent suasananya ini rada silent ya semoga situasi membaik jadi bisa semua back to normal lagi teman-teman selamat menikmati 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 ini tadi saya pun udah lupa itu MRT ada kemana-mana nah pokoknya mendarat ini menuju Orchard ya Orchard di Orchard nih rencana mau makan siang saya ingat tahu ada fotonya apakah saya mau makan kita mau makan chicken H6 rice rice chicken Singapore Orchard lupa ini tetap mulai familiar di bikin dari MRT disini kalau siang ini sudah mulai rame kalau Siti itu ada ion mall yang saya lihat ini uniternya Orchard bentar maka jadi maju undur foto resenanya besar-besar teman-teman jadi juga ya masih ini 21 Februari 2020 masih oke ini enak jalan-jalan sebetulnya kalau sekarang sudah sudah berapa jam lagi setelah dipulang di Orchard yang berarti menuju hotel bakal itu di seberang ini nah di seberang kondisi Indonesia tempat-tempat negara-negara rakyat Indonesia nah udah saya ceritakan ntar satu jam tajam atau berjalan-jalan satu jam lalu sekitar jam 4 kita jalan lagi menuju itu marina bosen penguatnya penyukaan di cat the garden di get by the thing itu ada sky3 segala ada flower dong cuma nanti yang tempat yang itu sejuk yang itu sky3 kita keburu rias karena sudah keburu jam 8 jam 8 malam cukup nah saat ini kita mengitari jalanan ini menjadi jalan kaki itu ya katanya jadi kita bisa larut ke sebenarnya sudah lurus tapi kita akan nanti akan berjelok menuju merlion dulu ada harusnya lurus kalau kita takut juga ya berakhir gimana ternyata kayaknya ada jembatan bisa dilalui penyebrang lebih rukis waktu itu teman-teman jadi Singapura udah gitu tanya juga mungkin kita nggak lokal kalau disana tetap ada miskomunikasi ini orang juga bingung rute kita itu akan rute kemana teman-teman padahal kalau kita sudah tahu ini disana kan orang banyak jalan juga tidak mungkin terlalu jauh perjalanan yang sering tempuh bisa hemat waktu karena ada kita ngirim informasi dan sudah keburu terlalu keliru jalan jadi jadi memutar jauh itu buah waktu juga tapi ya kita sungguh menikmati ini trotuarnya enak samping itu ada bisa kita katakan nih hubungan ke laut atau gimana ya waterfront apa-apalah pokoknya itu air dimana itu ada kanal ada kapal perahu juga kecil-kecil-kecil tempat-tempat orang-orang bisa bermain juga disini itu dari biar-biar kecil air langsung berbuka air itu enak berkesan sih perjalanan Singapura ini saat ini kita sudah sampai di di Garden by the Bay tapi Garden by the Bay itu taman buatan gimana eh bukan ini Garden by the Bay ini ada Garden by the Bay itu ngatau ya tapi nih ada perjun ini kayaknya taman bener masih masuk taman masih masuk Garden by the Bay jadi ada perjun di dalam ruangan banyak tanaman teman di dalam ruangan tinggi dan suasananya dingin di sini turis banyak menarik masuk di sini kayak dikit langsung dingin basah dimana-mana menarik lalu kita naik tangga sampai nanti ada escalator segala ada leg lift juga karena langsung ke tinggi antarkan tuh emat waktu mungkin terlalu tinggi karena nah jadi harusnya klik juga kliknya juga cepat saya ingat kemudian dari atas itu kita turun-turun turun-turun naik ke bawah ini escalator jadi benar-benar cukup ya tapi kalau sudah naik-naik naik-naik-naik kalian lihat bawah biasa aja sih paling kelihatan dari luar itu ada Marina Basin ya sudah terlalu jalur lalu ada yang Singapura itu apa kenang ya ini berputar cuman itu juga kita ngelaksana ada jarak ini jadi soalnya tematik buatan ya lagu biasa di sini yang putar-putar lagu itu kan kelihatan pada Marina ginseng jurun ke bawah suasananya yang menyebarkan segala yang melihat tempat larut itu saja membiasa sih menarik kalau yang menarik tadi waktu kita lelawat-lelawat kalau nggak ada lift, escalator aja ya kayak ada lihat oh ini langsung turun wow benar begitu mau cek-ceps kan stop sih kan ini mah keburu kalau sampai ke OCDC skyway iya, ijalannya kita jatuh kan kayak gini kayak bocaknya nah ya nanti kita sepak kalau coba kita cari semua ini kita cuma jalan meter gini nah oke ini coba yuk, coba di sini miart ini 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 kita 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati